Pemirsa PT. Pelni kembali membuka jalur pelayaran KM Sabuk Nusantara dengan rute menuju Natuna. Jalur pelayaran KM Sabuk Nusantara dengan rute pelayaran menuju Natuna ke Pulauan Riau kembali dibuka. Sebelumnya Bupati Natuna Wansiswandi sempat meminta agar rute pelayaran menuju Natuna dihentikan sementara waktu, lantaran tingginya angka kasus COVID-19. Keluarganya sebagai rute pelayaran dari Bupati yang menyatakan bahwa sudah dibuka lagi akses penumpang yang akan menuju Natuna dan pulau-pulau sel wilayah KM Sabuk Nusantara 8.3. KM Sabuk Nusantara 8.3 dijadwalkan berangkat dari Tanjung Pinang pada Jumat 10 September pukul 2 siang menuju Kuala Maras Letung. Kemudian berlayar ke Tarempa, Midai, Sedanau, Pulau Laut, Ranai, Selat Lampa, Subi, Serasan, Sintete, dan Tambelan. Soeharto menghimbau para calon penumpang dapat mematuhi protokol kesehatan. Penumpang wajib vaksin, minimal vaksin pertama. Kedua, penumpang sudah memenuhi perseratan tes PCR ataupun antigen yang dinyasakan dengan hasil negatif. Ketiga, dia harus memenuhi aplikasi peduli lindungi. Untuk sementara untuk wilayah Kepri, kita siap tempat untuk antigen saja. Kendati demikian, PT Pelni tetap menyediakan layanan validasi manual untuk penumpang dengan keterbatasan akses layanan. Dari Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Muhammad Kairudin, UTV, mengabarkan.